Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke 76 tentara nasional Indonesia. Upacara yang digelar secara virtual bertempat di lapangan Makorem 042 Garuda Putih, Jambi. Selasa pagi 5 Oktober 2021, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun tentara nasional Indonesia atau TNI ke 76 yang digelar secara virtual dari lapangan Makorem 042 Gapu. Tampak hadir Gubernur Jambi Al-Haris dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI M. Zulkifli, Kapolda Jambi, Irjen Pol Albatus Ramadwibowo, Wakajati, Kepala Pengadilan Negeri Jambi, Kepala Pengadilan Agama Jambi, Kabinda dan Kepala BNN Provinsi Jambi serta Kepala Satbalak Ajuko Rem 042 Gapu. Di tingkat pusat, upacara dilaksanakan di Istana Negara Jakarta dengan peserta terbatas dan disiarkan secara virtual. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tabak juga WAPRES Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Panglima TNI Jenderal Hadi Tyahyanto dan undangan lainnya secara terbatas. Upacara yang diawali dengan sesi mengheningkan cipta dan pembacaan Sabta Marga serta diakhiri dengan kemeriahan atrasi helikopter TNI yang membawa bendera merah putih dan atrasi formasi pesawat tempur kemudian dilanjutkan dengan telewicara secara langsung dengan prajurit TNI yang bertugas di Lebanon serta prajurit dari beberapa daerah. Usai upacara, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian TNI kepada negara Republik Indonesia terutama di Provinsi Jambi. Edi menambahkan yang luar biasanya dari TNI bukan hanya menjaga kedaulatan NKRI, tetapi ini juga telah melaksanakan kerja-kerja nyata dan berperan dalam mempercepat program vaksinasi. Atas nama Ketua DPRD Provinsi Jambi dan atas nama seluruh anggota NKRI, saya berterima kasih atas dedikasi pengabdian TNI kepada negara terutama Provinsi Jambi. TNI bukan hanya menjaga kedaulatan NKRI, tetapi TNI juga telah melaksanakan kerja-kerja nyata di tengah-tengah masyarakat seperti misalnya bagaimana peran TNI untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, termasuk juga bagaimana melakukan treatmentnya rumah sakit di KT sebagai tempat isolasi terhadap COVID-19, perawatan terhadap COVID-19 ini luar biasa yang dilakukan kepada kami semua, pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian juga dalam aksi demonstrasi juga seringkali TNI juga membantu untuk mengamalkan, menenteramkan adik-adik maupun kelompok-kelompok yang melaksanakan aspirasinya di gedung DPRD maupun di gedung gubernur. Sementara itu, Danrep 042 Gapu Brigjen TNI M. Zulkipli mengucarkan apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota, kepolisian daerah, hingga rekan-rekan media yang sudah sangat membantu tugas yang diberikan kepada TNI. Saya bersyukur, anggota saya dari tanjap di sana hampir semuanya tidak ada masalah. Memang ada pelanggaran 1-2, tapi itu secara umum kita mendapat apresiasi untuk masalah tugas dan lapangan. Kemudian yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang lain, dari pihak kepolisian, dari pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, yang sudah sangat membantu tugas dan tawang yang diberikan kepada TNI. Rian J.C.M.C.TV, laporkan.